Paman Ning Ekspresi pasangan dan putra mereka sedikit berubah ketika mereka melihat Ningki. Namun, ketika mereka teringat bahwa tempat ini tidak jauh dari sekte Jerni Giok dan bahwa mereka terkait erat dengan Kong Wen, mereka segera sedikit tenang ketika teringat bahwa mereka datang ke bintang leluhur dari Jiuku Star untuk mencari perlindungan dengan Kong. Wen, apakah ini kakakmu? Waktu yang tepat, gadis kecil ini telah mengambil sesuatu dari putraku. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya itu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Paman Ning, bola batu ini milikku. Beemeng segera membalas. Ningki melihat bola batu di tangannya dan menganggup perlahan. Itu memang milik Beemeng. Saat dia bertransformasi menjadi manusia, Beemeng secara tidak sengaja kehilangan bola batu tersebut dan hampir dirobohkan oleh beberapa ksatria saat mencoba mengambilnya. Jalang, Anda masih mencoba berdalih. Tanyakan pada pelayanku, apakah manik ini milikmu? Pemuda itu berkata dengan marah. Itu milik Tuan Muda. Tuan Muda membawanya sejak dia masih muda. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang di dunia asal akan mengambil sesuatu dengan paksa. Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kita, planet Jiuku. Suara persetujuan terdengar di sekitar mereka. Jika kamu tidak membiarkan gadis kecil ini mengembalikan bola batu itu kepada putraku, aku harus mengirim pesan agar Gren Luo dari Sekte Yuking datang dan menilai situasinya. Pria Parubaya itu berkata datar. Begitukah? Kirimkan pesannya kalau begitu. Ningki tersenyum. Ekspresi Pria Parubaya itu berubah. Kemudian, pemuda itu mencibir dan berkata, Gren Luo Kongwen dari Sekte Yuking adalah paman jauhku. Jika dia benar-benar bisa menilai situasinya, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah hari ini. Kakak senior Kongwen telah naik ke Gren Luo. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia menatap pemuda itu dengan senyum tipis. Kirim pesannya. Suamiku, ketiga orang ini menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Lalu biarkan saudara Kongwen datang dan menilai situasinya. Wanita Parubaya itu menatap Ningki dengan dingin dan mendengus. Mem. Pria Parubaya itu menganggup dan mengeluarkan jimat surgawi untuk mengirim pesan. Namun dia sedikit gugup. Dia baru bertemu Kongwen beberapa kali, dan dia tidak tahu apakah Kongwen bersedia membantu. Namun tak lama kemudian, dia menerima balasan Kongwen. Senyuman segera muncul di wajahnya, dan dia memandang Ningki dan dua lainnya dengan mengejek. Orang-orang dari Sekte Yuking datang. Saya mendengar bahwa Sekte Yuking adalah sekte terkuat di bintang leluhur. Anda dapat menjelaskannya kepada mereka dan melihatnya jika mereka mempercayai kita. Kami percaya kepadamu. B. Siao dan B. Meng menatap pria Parubaya itu dengan tatapan aneh dan tidak mengatakan apapun. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di mata orang banyak, mereka bertiga jelas ketakutan. Pada saat ini, Ningki memperhatikan bahwa pasangan dan putra mereka sesekali melihat batu mutiara di tangan B. Meng. Hati Ningki sedikit bergetar. Pasti ada sesuatu yang aneh pada batu mutiara itu, tapi bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mungkinkah penglihatannya lebih baik daripada penglihatannya? Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah perahu abadi tiba. Berdiri di depan perahu abadi adalah Kongwen. Pada saat ini, auranya sudah berada pada tahap awal dari Perfected Golden Immortal. Kongwen diikuti oleh sekelompok murid Jade Clearsec. Bahkan yang terlemah di antara mereka jauh lebih kuat daripada pasangan Parubaya, dua dewa surga. Ketika keluarga beranggotakan tiga orang itu melihat Kongwen, mereka buru-buru memberi hormat. Di perahu abadi, tatapan Kongwen melewati mereka bertiga dan kemudian tertuju pada Ningki. Sekilas ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Adik laki-laki. Kakak Kong, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Kami melakukan perjalanan ribuan mil dari Jiukustar ke bintang leluhur untuk mencari perlindungan bersama Anda, tetapi di sepanjang jalan, kami bertemu dengan tiga pencuri ini dan mereka mencuri mutiara batu yang keponakan Anda dibawa bersamanya. Wanita Parubaya itu dengan cepat berkata. Pria Parubaya itu juga menganggup dan berkata, Kakak, itulah yang terjadi. Karena ini adalah bintang leluhur, dan kami tidak tahu dari mana ketiganya berasal, kami hanya bisa membiarkan kakak yang menanganinya. Kami akan melakukannya untuk menyusahkan kakak kali ini. Pemuda itu memandang Kongwen dengan sedikit rasa takut dan rasa hormat di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Di matanya, Dewa Emas yang sempurna sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat. Kembali ke Jiukustar, pakar nomor satu tidak lebih dari itu. Mencuri batu mutiara darimu. Ekspresi Kongwen sedikit berubah. Ketika dia melihat Ningki menganggup padanya sambil tersenyum tipis, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika pasangan itu melihat ini, sedikit rasa puas diri muncul di mata mereka. Dilihat dari sikap Kongwen saat ini, tujuan mereka pasti akan tercapai. Keponakan Kongsian, batu mutiara itu. Apakah itu benar-benar milikmu? Kongwen menginjak kekosongan dan mendarat di tanah. Para murid jadek clear sekte di belakangnya juga mendarat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat mereka menatap Ningki. Kongsian buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Paman tertua, mutiara batu itu benar-benar milikku. Ketika aku berada di Jiukustar, aku diajari oleh seorang ahli, dan mutiara batu itu diberikan kepadaku oleh ahli itu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak berharap ditipu oleh wanita ini begitu aku tiba di bintang leluhur. Memukul. Terdengar suara yang tajam. Tubuh Kongsian berputar belasan kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Separuh wajahnya pecah-pecah dan berlumuran darah. Ketika pasangan itu dan bawahannya melihat ini, mereka menatap Kongwen dengan tercengang. Apa yang telah terjadi? Mengapa Kongwen tiba-tiba menyerang Kongsian? Kakak, kamu. Pria parubaya itu terkejut. Jangan panggil aku kakak. Aku membiarkanmu datang ke bintang leluhur untuk mencari perlindungan karena hubungan antara kamu dan leluhurku. Siapa sangka kamu akan sangat tidak berguna untuk menjebak orang lain begitu kamu tiba? Kongwen menatap pasangan itu dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Jejak kepanikan muncul di mata pasangan itu, dan mereka mulai berdali karena rasa bersalah. Kakak Kongwen, kamu telah menganiaya kami. Mutiara batu itu. Jangan katakan lagi. Kongwen menggelengkan kepalanya karena sangat kecewa, lalu berjalan menuju Ningki dan tertawa. Adik laki-laki, sudah lebih dari 500 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di planet pusat. Lebih atau kurang. Ningki tersenyum. Itu benar-benar paman Tuan Beisuan. Sekelompok murid sekte Yuqing yang dibawa ke sini oleh Kongwen memandang Ningki dengan penuh semangat. Meskipun sebuah dekrit datang dari wilayah abadi Langya beberapa ratus tahun yang lalu, mengatakan bahwa Ningki adalah seorang dewa kuno yang berkolusi dengan ras iblis, menyebabkan orang-orang dari wilayah abadi lainnya mengejeknya setiap kali dia disebutkan, para murid sekte Yuqing berbeda. Sikap banyak sekte tidak sekuat sikap planet lain. Karena bintang leluhur adalah keberadaan yang relatif transenden, bahkan jika itu adalah sebuah dekrit, domain abadi Langya tidak akan berani mengirim ahli persatuan primordial, dan hanya dapat mengirimkan dewa mistik. Mistik abadi, sekte Jade Clear tidak takut sama sekali. Belum lama ini, daftar Dao Surgawi diperbarui lagi, dan semua orang menemukan bahwa nama Ningki telah melonjak dari yang pertama ke yang pertama dalam daftar abadi sejati Tei, dan mereka yang berada di peringkat di belakangnya semuanya jenius dari klan Tiandau. Adik laki-laki, orang ini juga murid Jade Clear Sec. 3022. Apakah orang-orang ini benar-benar saudara jauh kakak senior? Ningki melirik pasangan itu. Kongwen menganggup kecewa. Benar, nenek moyang saya berasal dari planet Jiuku dahulu kala. Menurut senioritas, mereka satu generasi dengan saya. Adik muda, demi saya, selamatkan nyawa mereka. Karena kakak senior berkata begitu, tentu saja. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kakak, aku. Pria parubaya itu memandang Kongwen dengan canggung. Kembali ke planet Jiuku. Kongwen berkata dengan ekspresi dingin. Paman, aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Hanya karena dia murid sekte Yuqing, kamu berada di sisinya. Jangan lupa, kami dari cabang utama Kongklan. Anda baru saja dari cabang. Jika leluhur tua tahu bahwa Anda membantu orang luar untuk mengurus keluarga Anda sendiri, mereka pasti akan mati dengan penyesalan abadi. Kongsian menutupi wajahnya dan berdiri dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Beraninya kamu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tahukah kamu? Jejak kemarahan muncul di wajah para murid sekte Jade Clear yang dibawa oleh Kongwen. Kongwen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tutup mulut. Dia kemudian memandang Kongsian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak membantu orang luar untuk mengurus keluarga saya sendiri hari ini. Jangan menaruh omong kosong seperti ini pada saya. Saya membantu mereka dengan alasan. Alasan, Anda bahkan tidak punya bukti dan menurut Anda kami tidak benar. Kongsian berkata dengan marah. Bukti apa yang kamu inginkan? Jika kakak mudaku Ning Beixuan benar-benar ingin merebut manik batu darimu, menurutmu apakah kamu masih hidup untuk melihatku? Kongwen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ning Beixuan. Ketika Kongsian mendengar nama ini, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Orang tuanya juga menghirup udara dingin dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Orang ini adalah Ning Beixuan. Orang nomor satu di papan peringkat Taiyi True Immortal, Ning Beixuan. Kaka, kami salah. Kami akan meminta maaf padamu. Pria parubaya itu dengan cepat berkata. Mata wanita parubaya itu juga dipenuhi ketakutan. Kongsian tidak berani berbicara lagi. Dia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani menatap Ning Ki. Enyah. Kongwen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya ya ya. Bagaimana mereka berani tinggal lama di sini? Setelah mendengar kata-kata Kongwen, mereka merasa seolah-olah telah diberikan amnesti, dan baru saja akan membawa semua orang pergi ketika suara lain terdengar. Tunggu sebentar. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi kaku dan memandang Ning Ki dengan ngeri. Apakah dia tidak akan membiarkan mereka pergi? Apakah pihak lain akan membunuhnya? Kakak, ampuni aku, kakak. Pria parubaya itu berlutut dan bersujud kepada Kongwen. Dia tahu bahwa Kongwen adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan kata-kata baik untuknya. Sekelompok murid surgawi abadi dari sekolah Yu King melihat pemandangan ini dengan sedikit ejekan. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mengapa mereka bertindak? Adik laki-laki. Kongwen memandang Ning Ki. Kakak senior, jangan khawatir. Ada yang ingin ku tanyakan. Ning Ki tersenyum pada Kongwen dan kemudian melihat keluarga beranggotakan tiga orang. Apa yang membuatmu tertarik pada manik batu di tangan bemeng? Ini. Wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit keraguan. Cepat katakan. Kongwen memandangnya dengan kecewa. Itu adalah batu asal surgawi. Cabang utama klan Kong kami memiliki teknik budidaya yang secara khusus mengidentifikasi batu asal surgawi. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Mata Kongwen bergerak sedikit dan beberapa kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam ingatan masa lalu, cabang utama klan Kong memang memiliki teknik budidaya khusus. Karena teknik budidaya inilah klan Kong dapat berkembang dan berkembang di planet Jiuku. Namun, cabang tersebut tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Setelah bertahun-tahun, Kongwen telah melupakan hal ini. Batu asal surgawi. Beemeng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka manik batu di tangannya memiliki nama. Apa itu batu asal surgawi? Ning Ki sedikit mengernyit. Sepertinya ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Apa itu batu asal surgawi? Jejak kebingungan muncul di mata pria parubaya itu. Pertanyaan ini terlalu mendalam. Bahkan nenek moyang saya tidak dapat menjawabnya. Lalu kenapa kamu menyukai batu ini? Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Setelah pria parubaya itu menjelaskan lama sekali, semua orang akhirnya mengerti. Ternyata teknik budidaya mereka bisa mengidentifikasi warna batu asal surgawi. Batu asal surgawi kualitas terendah hampir tidak berwarna, tetapi semakin tinggi kualitas batu asal surgawi, semakin emas warnanya, semakin tinggi kualitasnya. Beemeng. Batu di tangannya adalah batu asal surgawi dengan cahaya kemasan yang pekat. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa melihat cahaya kemasan di luar. Ini membuktikan bahwa pasti ada semacam harta karun di dalam batu asal surgawi yang bisa diperoleh dengan membelahnya. Selain itu, batu asal surgawi memiliki ciri lain. Itu benar-benar bisa menghalangi telekinesis ilahi. Seperti yang kuduga, bahkan telekinesis ilahiku tidak bisa memasukinya. Ekspresi Ning Ki berubah. Senior, bisakah kita pergi sekarang? Pria parubaya itu memandang Ning Ki dengan hati-hati dan berkata. Ya, kamu boleh pergi. Ning Ki melambaikan tangannya dengan ringan. Terima kasih, senior. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera melarikan diri dari planet leluhur. Paman Ning, menurutmu apakah memang ada sesuatu di dalam manik batuku? Beemeng memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi ke Sekte Yu King. Aku akan meluangkan waktu untuk membukanya untukmu. Ning Ki tersenyum. Huh, adik muda, kali ini aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Kata Raja Wen. Akan selalu ada kambing hitam di setiap keluarga. Itu tidak bisa dihindari. Ning Ki menghibur. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang dia buat, bukankah sekelompok orang pengecut muncul pada akhirnya? Setelah Ning Ki dan yang lainnya menaiki perahu peri, mereka menuju ke arah Sekte Yu King. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa Ning Ki telah mengirimkan Nuwa keluar. Itu sangat dekat. Saya tidak menyangka akan bertemu Ning Beiksuan. Bukankah Kaisar Abadilang yang mengatakan bahwa dia berkolusi dengan iblis? Mengapa tidak ada yang mengejarnya? Wanita parubaya itu bertanya begitu mereka meninggalkan planet leluhur. Jangan terlalu banyak bicara. Ayo kembali ke planet Jiuku dulu. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi serius. Ayah, ibu, kali ini rahasia keluarga Kong kita telah diketahui oleh mereka. Apakah mereka akan bertindak melawan kita? Kong Sian sedikit takut. Mereka tidak akan melakukannya. Hanya ada sedikit orang di dunia abadi yang mengetahui tentang batu asal surgawi. Orang itu mungkin tidak akan tertarik dengan metode budidaya keluarga Kong kita. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, sebuah benda besar muncul di depan mereka. Cahaya putih keluar dari sana dan menyedot semuanya. Kokpit Nuwa. Siapa kamu? Di mana kita? 3023. Setelah tiba di Sekte Yu King, Ning Ki harus mengunjungi leluhur tua Yu King terlebih dahulu, sehingga Bei Xiao dan Bei Meng diserahkan kepada Kong Wen. Itu masih merupakan lembah yang familiar. Setelah Ning Ki berjalan ke lembah, dia melihat leluhur tua Yu King duduk di depan meja batu di depan sebuah bangunan bambu tidak jauh dari situ. Dia terus memasukkan bidak catur ke dalam kabut putih yang mengepul di atas meja batu. Sesekali terdengar jeritan nyaring. Guru membunuh orang lagi. Setiap kali dia datang, dia membunuh orang. Sebelumnya, ketika dia melewati planet tertentu, dia juga membunuh orang. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang saya duga? Selama 365 hari dalam setahun, guru telah membunuh orang. Selalu melakukan bisnis curang seperti ini. Ning Ki berpikir sambil berjalan. Menguasai. Berjalan ke meja batu, Ning Ki menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Kemudian, dia berdiri di samping dan menunggu leluhur tua Yu King menyelesaikan pekerjaannya. Sekitar 10 menit kemudian, dengan teriakan terakhir, kabut tebal di atas meja tiba-tiba menghilang. Leluhur tua Yu King menunjukkan senyuman puas, keluarga lain dimusnahkan. Setelah jeda, dia memandang Ning Ki, saya sangat senang Anda bisa bertahan saat ini. Terima kasih atas bantuanmu terakhir kali, guru. Ning Ki berkata dengan hormat. Dia tidak mengubah sikapnya terhadap leluhur tua Yu King, yang hanya seorang suan imortal, hanya karena dia telah mencapai kesatuan primordial. Bukan hanya karena kultifasi leluhur tua Yu King yang sebenarnya mungkin sangat menakutkan, tetapi juga karena Ning Ki dengan tulus menghormati leluhur tua Yu King. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Saya tidak banyak membantu, dan Anda bahkan mematahkan tangan saya. Kata leluhur tua Yu King dengan lemah. Ning Ki memandang tangan kanannya dengan malu. Melihatnya masih utuh, dia menghela nafas lega. Ning Ki tahu betapa menakutkannya kekuatannya saat itu. Leluhur tua Yu King bisa bertukar pukulan dengannya, tapi tangannya hanya patah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tersembunyi dari leluhur tua Yu King mungkin. Jauh melampaui imajinasi orang awam. Tuan, saya sangat penasaran. Anda membunuh begitu banyak orang. Apakah orang-orang itu menyinggung musuh sekte Yu King? Ning Ki dengan cerdik mengubah topik pembicaraan dan menanyakan keraguan di hatinya. Leluhur tua Yu King tersenyum dan mengelus janggutnya, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Kamu adalah seorang dewa kuno. Ya, Ning Ki menganggup dan melirik cincin ilahi abadi kuno di tangannya. Sejak dia memakai cincin ini, dia sudah menjadi anggota sekte abadi kuno. Namun, dia curiga meskipun bukan karena cincin ini, dia mungkin terlahir sebagai dewa kuno. Saya juga seorang abadi kuno, dan orang-orang yang saya bunuh semuanya adalah keturunan abadi yang menendang ras abadi kuno ketika mereka jatuh setelah perang besar abadi dan iblis yang pertama. Leluhur tua Yu King tersenyum. Ning Ki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada hubungan seperti itu dibalik tindakan leluhur tua Yu King. Kalau begitu, leluhur tua Yu King telah membalas dendam pada keturunan musuhnya yang menyerang klan abadi kuno ketika mereka jatuh. Sayangnya, terlalu banyak orang yang melempari saya dengan batu saat saya terjatuh. Saya sudah membunuh selama bertahun-tahun, tapi saya masih belum membunuh mereka semua. Leluhur tua Jade Clear menghela nafas. Tuan, bolehkah saya bertanya berapa banyak yang telah Anda bunuh selama bertahun-tahun? Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski bukan satu miliar, setidaknya harus delapan ratus juta. Kata leluhur tua Yu King ringan. Meskipun nadanya acu-ta-acu, Ning Ki sepertinya merasakan niat membunuh yang luar biasa pada saat itu, menyebabkan lapisan keringat dingin terbentuk di punggungnya. Sekalipun bukan satu miliar, setidaknya harus delapan ratus juta. Bukankah terlalu banyak orang yang terbunuh? Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, leluhur tua Yu King tidak berbeda dengan iblis. Namun, Ning Ki berada di pihak yang sama dengan leluhur tua Yu King, jadi dia tidak memiliki pemikiran lain selain merasa sedikit terkejut. Teknik budidaya anak-anak kecil yang kamu temui tadi tidaklah buruk. Kamu bisa mengolahnya ketika kamu punya waktu. Mungkin berguna di masa depan. Leluhur tua Yu King tiba-tiba tersenyum. Ning Ki tersenyum canggung, berpikir bahwa leluhur tua Yu King seharusnya sudah tahu bahwa dia mengirim nua. Tuan, Anda juga tahu tentang batu sumber surgawi. Mata Ning Ki berkedip. Batu sumber surgawi, leluhur tua Yu King berkata perlahan, itu bukan batu dari dunia abadi kita. Ini dari dunia Senluo. Terkadang, Anda mungkin dapat menemukan ramuan, teknik budidaya, atau harta dharma darinya. Tapi terkadang, Anda mungkin menemukan kematian dan bencana karenanya. Sebelum perang besar antara makhluk abadi dan iblis, di dunia abadi. Ada suatu periode ketika batu sumber surgawi sangat populer. Banyak orang menjadi kaya dalam semalam dan berhasil mengatasi hambatan mereka karenanya. Namun kemudian, seseorang menemukan seseorang dari batu sumber surgawi. Itu memotong seseorang. Ning Ki tercengang. Orang itu bernama Jiang Tiansu. Leluhur tua Yu King tersenyum. Hai. Ning Ki menghirup udara dingin. Dia memandang leluhur tua Yu King dengan tidak percaya. Dia sepertinya telah menemukan rahasia yang luar biasa. Jiang Tiansu, eksistensi langkah keempat, sebenarnya telah dipotong dari batu sumber surgawi. Bagaimana mungkin? Jadi, kamu bisa bermain-main dengan benda semacam ini sesekali, tapi akan mudah bertemu hantu setelah memainkannya beberapa kali. Leluhur tua Yu King menghela nafas. Siapa yang tahu bahwa batu sumber surgawi dapat menyebabkan perang besar antara makhluk abadi dan iblis? Anda ingin memotong klan abadi kuno kami menjadi beberapa bagian. Ning Ki tidak mengatakan apapun karena dia tidak tahu harus berkata apa. Hati leluhur iblis ada di tubuhmu sekarang, kan? Manfaatkan itu dengan baik. Jangan dikira itu tabu karena ditinggalkan oleh demon leluhur. Selama Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak kehilangan kewarasan, ini adalah peluang kuat bagi Anda untuk mencapai langkah ketiga. Sekarang, keluarga Tiandao memainkan trik yang sama dan bersiap menjadi pengecut. Adapun iblis, kami para dewa kuno harus bersaing dengan mereka. Namun, semua ini hanyalah taktik penundaan keluarga Tiandao. Ketika Jiang Tian Su bebas, iblis dan kita semua akan mati. Saya rasa kita harus menanggung nama pengkhianat klan surgawi untuk kedua kalinya, jadi... Leluhur Tua Yuking menghela nafas. Situasinya tidak optimis. Tuan, apakah tidak ada jalan lain? Ningki bertanya dengan ekspresi jelek. Ya, ada caranya. Saya mendengar bahwa ada banyak ahli di dunia Shen Luo. Jika seorang dewa kuno dapat memasuki dunia Shen Luo dan berkultifasi menjadi lebih kuat dari Jiang Tian Su, bukankah dia akan memiliki keputusan akhir di dunia abadi? Sayangnya, mudah untuk keluar dari dunia Shen Luo, tetapi sangat sulit untuk masuk. Bahkan langkah keempat yang maha kuasa tidak bisa membukanya begitu saja. Leluhur Tua Yuking menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ningki berubah. Dia segera memikirkan pintu yang menelan Jian Silai dan yang lainnya. Bukankah pintu itu dibuka oleh hati leluhur iblis? Jika pihak lain benar-benar dunia Shen Luo, dia mungkin punya cara untuk masuk. Hmm, aku menemukannya. Mata leluhur Tua Yuking tiba-tiba berbinar. Kabut putih kembali menyebar dari meja. Melihat bahwa dia akan bermain catur, lagi, Ningki membungkuh dan berkata, Guru, luangkan waktu Anda. Murid akan pergi dulu. Paman Ning, kamu di sini. Saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus membukanya atau tidak untuk melihatnya. Bei Meng dan Bei Xiao sedang mengobrol di halaman yang indah ditemani oleh beberapa murid Sekte Yuking. Melihat Ningki berjalan mendekat, Bei Meng segera berdiri untuk menyambutnya. Ketika murid Sekte Yuking lainnya melihat ini, mereka juga berdiri dan memandang Ningki dengan kekaguman dan kegembiraan. Oh, jangan dipotong dulu. Ningki melirik manik batu di tangan Bei Meng. Ketika dia memikirkan seseorang yang menyingkirkan Jiang Tian Su, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Bagaimana jika langkah keempat dihentikan? Oh, baiklah kalau begitu. Bei Meng menganggup kecewa. Aku akan kembali ke Sekte Suan Jian. Apakah kalian akan berkumpul? Ningki tertawa. 3024 Yang ini. Sepertinya ini pertama kalinya Bei Xiao dan Bei Meng naik kapal, jadi mereka sangat terkejut dengan dekorasi di dalamnya. Namun, mereka hanya berani melihatnya dengan mata dan tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa budidaya Ningki terlalu tinggi, dan mereka tidak akan mampu menahan satu mantra pembatas pun. Guru, ini adalah teknik kultivasi yang Anda inginkan, teknik penciptaan asal. Nua menyerahkan gulungan batu diok kepada Ningki. Saya membuat beberapa pengurangan, dan ada beberapa kesalahan di dalamnya. Setelah mengalahkan mereka, mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Ningki mengambilnya dan memindainya dengan kehendak ilahi. Dengan kultivasinya, dia hampir memahami 80% teknik penciptaan asal dalam waktu kurang dari beberapa saat. Ini adalah teknik kultivasi yang khusus memurnikan mata seseorang. Setelah menguasainya, seseorang dapat membedakan tingkatan batu sumber surgawi dengan mata telanjang. Selain itu, tidak ada gunanya lagi. Tidak heran jumlahnya menurun. Di mana mereka? Ningki menyimpan gulungan batu giok itu dan tersenyum. Saya memukuli mereka dan membiarkan mereka pergi. Kata Nua. Mem. Ningki menganggup dan menunjuk ke arah Beisyao dan Beemeng. Bawalah mereka untuk memainkan beberapa permainan. Setelah mengatakan itu, sosok Ningki tiba-tiba menghilang di tempat. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki menggunakan waktu kurang dari satu hari untuk mengembangkan teknik penciptaan asal. Setelah itu, dia akan naik level kecil setiap tiga hari. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mengembangkan teknik penciptaan asal ke tingkat ke sembilan. Setelah mengolah teknik penciptaan asal, Ningki merasa sedikit gatal di matanya. Perasaan ini berlangsung sekitar selusin nafas sebelum perlahan memudar. Tidak ada bedanya dari sebelumnya. Tampaknya efeknya hanya dapat diwujudkan pada batu sumber surgawi. Teknik budidaya ini mungkin diturunkan dari alam Senluo. Ini seharusnya menjadi teknik budidaya tingkat sangat rendah di alam Senluo jika itu bisa dibudidayakan dengan mudah. Ningki berpikir dalam hati. Sambil berpikir, dia meninggalkan tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Bei Xiao duduk di sofa dengan senyuman di wajahnya saat dia melihat Bei Meng dengan gembira memainkan segala macam permainan di Nuwa. Paman Ning Melihat Ningki, Bei Xiao segera berdiri. Silahkan duduk. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia memanggil Bei Meng dan memintanya untuk mengeluarkan manik batu itu. Begitu manik batu itu muncul, Ningki merasakan sensasi mati rasa di matanya lagi. Kemudian, dia melihat gas emas mengelilingi manik batu itu. Memotong. Atau tidak dipotong. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di batu sumber surgawi ini. Batunya kecil sekali. Aku tidak mungkin bisa memotong seseorang, bukan? Ningki merenung sejenak sebelum bertanya pada Bei Meng sambil tersenyum. Gadis kecil, apakah kamu ingin memotong batu ini? Kamu putuskan. Paman Ning, lakukanlah. Bei Meng menyerahkan manik batu itu kepada Ningki. Jejak rasa ingin tahu melintas di mata Bei Xiao. Dia berdiri di samping Ningki dan memandangi manik batu itu dengan gugup. Dia juga ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam manik batu itu. Kalau begitu aku akan memotongnya. Sambil berpikir, Ningki memasang lapisan mantra pembatas di sekitar manik batu, mengisolasi Bei Xiao dan Bei Meng di luar untuk mencegah zat berbahaya muncul di manik batu. Kemudian, dengan menggunakan jarinya sebagai pisau, dia perlahan-lahan memotong bagian tengah manik batu itu. Terdengar suara letupan. Manik batu itu dipotong menjadi dua. Pada saat berikutnya, awan asap hitam yang mengerikan muncul dari manik batu dan langsung mengembun menjadi sebuah sosok. Orang ini tingginya hampir sama dengan Ningki dan berpakaian hitam. Rambut peraknya menutupi bahunya dan menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, hanya dari sisa separuh wajahnya, terlihat bahwa dia memiliki wajah yang panjang. Dia juga sangat tampan. Hah! 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 Tawa yang dalam keluar dari mulutnya dan perlahan-lahan semakin keras. Tampaknya ada sedikit rasa bangga, terkejut, dan lega dalam tawanya. Ada orang di maniku selama ini. Bei Meng menatap orang itu dengan kaget. Bei Xiao juga kaget dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Kamu benar-benar menghilangkan seseorang. Ningki merasa dia sedikit kurang beruntung. Manik yang begitu kecil, dan cocok untuk seseorang. Dan orang ini sepertinya mentalnya tidak stabil. Kaulah yang melepaskanku dari batu sumber surgawi, kan? Orang itu tiba-tiba berhenti tertawa dan menatap Ningki. Saya kira demikian. Ningki mengangguk. Kalau begitu kamu benar-benar tidak beruntung. Sudut mulut orang itu sedikit melengkung. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran aura iblis dan melonjak ke tubuh Ningki melalui lubangnya. Tubuhmu, aku akan meminjamnya. Hahaha. Paman Ning. Bei Xiao dan Bei Meng melihat pemandangan ini dengan kaget dan kekhawatiran muncul di mata mereka. Orang ini jelas bukan orang yang baik hati. Segera, aura hitam memasuki kesadaran Ningki. Meskipun tubuh kedagingan ini sangat berbeda dari tubuh kedagingan saya sebelumnya, itu cukup untuk saya gunakan untuk saat ini. Aura hitam terbentuk lagi dalam kesadaran Ningki. Ketika dia melihat sekeliling, dia tertegun dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Itu adalah. Setelah ditekan oleh naga perak, hati nenek moyang iblis tiba-tiba menjadi keras. Kemudian, sebuah kekuatan keluar darinya seperti tangan raksasa dan meraih sosok manusia yang dibentuk oleh aura hitam. Tunggu, ini adalah kesalahpahaman. Aura hitam terus-menerus menyambar ke arah jantung Demon Progenitor. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Saya membencinya. Aura hitam mengeluarkan seruan terakhir dan terserap ke dalam hati Demon Progenitor. Kekuatan spiritual Ningki mengawasi dari awal hingga akhir. Dia ingin bertarung dengan orang itu tetapi dia tidak berharap hati Demon Progenitor menelan orang itu begitu saja. Tampaknya meskipun naga perak telah menekannya, ia masih memiliki keinginan iblisnya sendiri. Tangan itu baru saja terkondensasi dari keinginan iblis ini. Ini adalah bom waktu. Ekspresi Ningki sedikit rumit. Setelah menelan aura hitam, hati Demon Progenitor tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Jika terus melahapnya, suatu saat ia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan meledak lagi. Saat itu, kesadaran Ningki pasti akan tertelan lagi. Sebelum aku menemukan cara untuk menyerapnya, aku tidak bisa membiarkannya mendekati sesuatu yang mirip dengan aura hitam tadi. Ningki berpikir dalam hati. Paman Ning, kamu baik-baik saja. B. Siao dan B. Meng memandang Ningki dengan gugup. Nua berdiri di samping mereka dan data melintas di matanya. Dia sepertinya sedang menghitung peluang Ningki untuk menang. Saya baik-baik saja. Kekuatan spiritual Ningki kembali ke tubuhnya dan dia dengan santai melepaskan susunannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada mereka berdua. Orang itu mencoba mengambil alitubuhku tapi aku membunuhnya. Aku tidak menyangka keberadaan berbahaya seperti itu disembunyikan di dalam manik batuku. Wajah Beemeng dipenuhi rasa takut dan menyalahkan diri sendiri. 3025. Sekte Suanjian. Beberapa mantan murid Golden Sun Peak sedang berpatroli di sekitar sekte tersebut. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat benda besar terbang dari jauh dan langsung terkejut. Apa itu? Ini buruk. Apakah ini invasi mata-mata klan iblis? Beberapa dari mereka panik dan buru-buru mengirimkan sinyal pesan. Setelah sinyal pesan meledak di udara, satu demi satu sosok berkumpul, dan salah satu dari mereka adalah seorang tetua di tahap awal Golden Immortal. Penatuasen. Beberapa murid Golden Sun Peak buru-buru membungkuk. Apa yang sedang terjadi? Penatuasen mengerutkan kening. Penatuasen, silakan lihat. Salah satu dari mereka menunjuk ke kejauhan, dan berkata dengan rasa takut, kami curiga ada invasi dari klan iblis. Klan iblis. Lelucon yang luar biasa. Dengan senior di sekte Suanjian kita, klan iblis mana yang berani berperilaku kejam. Mungkinkah klan iblis sembuh begitu cepat dan melupakan bekas lukanya. Raja iblis yang mati di bintang leluhur kita bukanlah anak kecil. Penatuasen mencibir, dan kemudian dengan tenang melihat ke arah dari mana kapal nua terbang. Dengan tampilan ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik, dan dia menamparkan kepala murid puncak matahari emas itu. Apakah Anda lupa tentang perahu abadi ini? Itu Bei Suan kembali. Kakak senior Bei Suan. Semua orang tercengang, tapi segera setelah itu, mereka ingat bahwa dahulu kala, ketika selir suci langit dingin dan yang lainnya datang ke sekte Suanjian, mereka menaiki perahu abadi yang tampak aneh ini. Kakak senior Bei Suan sebenarnya sudah kembali. Terakhir kali peringkat hukum surgawi diperbarui, dia sudah menjadi dewa sejati tai. Ini bagus, dengan kakak senior Bei Suan di sini, sekte Suanjian kita akan sedikit lebih aman. Di masa depan, bahkan jika klan iblis menyerang, kita tidak akan takut. Tapi, bukankah wilayah abadi Langya memiliki dekrit yang mengatakan bahwa dia berasal dari klan abadi kuno? Mungkin invasi klan iblis kali ini ada hubungannya dengan dia. Omong kosong. Jangan mengutarakan omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat membuka jimat semua surga dan melihatnya sendiri. Beberapa orang telah menyarankan bahwa alasan iblis kembali lagi adalah karena keabadian kuno klan. Pikirkanlah, apakah Anda lupa apa yang terjadi di planet pusat? Mengapa klan abadi kuno muncul? Lalu, klan iblis muncul bersama mereka. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Ini, pokoknya, jika kamu ingin hidup sekarang, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, kita adalah teman. Aku tidak ingin kamu mati di tangan kakak senior Beik Suan. Banyak murid sekte Suan Jian mengeluarkan jimat semua surga untuk mengambil gambar kapal Nuwa. Hanya dalam beberapa saat, hampir semua orang di sekte Suan Jian telah menerima berita tersebut. Tak lama kemudian, Nuwa tiba di depan Penatua Sen. Apakah Beik Suan kembali? Penatua Sen menangkupkan tinjunya dan berkata, Nuwa menghilang ke udara, dan Ningki muncul di depan semua orang bersama Beik Xiao dan Beemeng. Elder Sen, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Anda masih kuat meskipun usia Anda sudah tua. Ningki melangkah maju sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Sejak Yerulong dan Jiangkun tidak lagi berada di sekte Suan Jian, para tetua dan master puncak sekte Suan Jian lainnya semuanya memiliki hubungan baik dengan Ningki. Kamu menyanjungku, tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku masih tua. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Ketika peringkat Dao Surgawi diperbarui, namamu muncul di bagian atas peringkat abadi sejati tai. Apakah kamu benar-benar maju ke alam abadi sejati tai? Penatu Asen bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid sekte Suan Jian lainnya juga menajamkan telinga mereka, ingin secara pribadi melihat Ningki mengakui hal ini. Lagipula, di mata mereka, kecepatan kultifasi Ningki adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang luar biasa. Mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kecepatan kemajuan Ningki. Banyak orang telah mempelajari Ningki dan menemukan bahwa ketika Ningki datang ke sekte Suan Jian, dia memang hanyalah dewa duniawi tahap awal. Namun hingga saat ini, dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia sudah menduduki peringkat pertama di Taiyi True Immortal Rankings. Ini berarti selama raja abadi tidak muncul, Ningki adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Di alam bawah, dia sudah bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Saya hanya beruntung. Ningki tersenyum dan mengangguk. Hai, semua orang, termasuk Enatua Sen, menghirup udara dingin ketika mereka melihat Ningki mengakuinya sendiri. Tatapan kekaguman dan kegembiraan menimpa Ningki. Hanya beberapa tatapan yang secara samar-samar menunjukkan sedikit permusuhan. Elder Sen, saya akan pergi ke puncak bulan hilang. Kita akan menyusulnya lain kali. Ningki menangkupkan tangannya dan tertawa. Ayo, ayo, aku tidak akan mengganggumu lagi. Saat aku ada waktu luang, aku akan mengunjungimu. Penatua Sen dengan cepat berkata. Titik. Puncak bulan hilang. Ningki belum kembali selama beberapa ratus tahun, dan menyadari bahwa sekelompok gadis yang dia bawa ke puncak hilang bulan sudah lama tumbuh dewasa. Puncak bulan hilang yang besar, bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka sudah bisa mencium aroma kosmetik di udara. Orang-orang yang masuk dan keluar semuanya adalah murid perempuan, dan hanya ada beberapa murid laki-laki yang bercampur. Mereka semua berasal dari kelompok yang dulunya berada di puncak bulan hilang. Kakak Senior Zhao, ku dengar kamu sangat dekat dengan kakak Senior Lin di puncak utama baru-baru ini. Haha, kapan kamu akan menikah? Bagaimana kalau begini, izinkan aku mewarisi pelet rohmu. Jangan mengutarakan omong kosong. Aku tidak akan menikah di luar puncak bulan hilang. Jika aku menikah, kakak Senior Lin lah yang akan menikah. Hahaha, kakak Senior Zhao, kamu benar-benar tidak tahu malu mengatakan itu. Beberapa murid perempuan tertawa saat mereka terbang. Ningki mengukur kultivasi mereka dari jauh, dan menemukan bahwa meskipun mereka belum berkultivasi terlalu lama, hanya beberapa ratus tahun, sudah ada keberadaan di kesempurnaan agung duniawi. Tahap keabadian di antara kelompok murid perempuan. Kecepatan kultivasi seperti itu secara alami tidak sebanding dengan Ningki, tetapi dibandingkan dengan murid lainnya, mereka jauh lebih cepat. Diperkirakan sebagian besar alasannya adalah sumber daya budidaya yang ditempatkan Ningki di puncak hilang bulan terlalu menakutkan, sehingga gadis-gadis di puncak hilang bulan tidak perlu khawatir tentang ramuan saat berkultivasi. Beberapa murid perempuan segera menemukan Ningki dan dua lainnya. Di antara mereka, gadis bernama kakak Senior Zhao tiba-tiba tersipu, mengetahui bahwa percakapan mereka telah didengar oleh Ningki dan dua lainnya. Siapa kamu? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki puncak bulan hilang. Mereka terbang ke depan Ningki dan dua lainnya dan berkata, Kamu tidak mengenaliku. Ningki tersenyum. Anda. Beberapa murid perempuan saling memandang, dan kemudian memandang Ningki dan dua lainnya dari atas ke bawah dengan beberapa keraguan. Kemudian, kakak Senior Zhao berteriak dan menunjuk ke arah Ningki dengan penuh semangat. Kamu, kamu. Kakak Senior Zhao, siapa dia? Apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan kita dari tangan Patriar Katak Beracun? Kakak Senior Zhao dengan cepat berbisik kepada gadis-gadis lainnya. Ah, itu kakak Ning. Kamu harus memanggilnya kakak Senior Ning. Kakak Senior Zhao mengingatkan mereka, dan kemudian dengan penuh semangat dan hormat membungkuk kepada Ningki, Zhao Yan memberi salam pada kakak Senior Ning. Kakak Senior Ning, kamu satu generasi denganku. Ningki merasa sedikit aneh. Ini, kakak Senior Fang meminta kita memanggilnya seperti itu, katanya itu akan membuat kita terlihat lebih mudah. Zhao Yan berkata dengan wajah merah. 3026. Kalian silakan saja. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia memimpin Bei Xiao dan Bei Meng ke puncak bulan hilang. Zhao Yan dan murid perempuan lainnya sangat bersemangat. Berpikir kembali ke ratusan tahun yang lalu, ketika mereka masih anak-anak bodoh, mereka diselamatkan oleh Ningki dari tangan leluhur Katak Beracun, dan bahkan dibawa ke Sekte Suan Jian untuk melangkah ke jalur kultifasi. Itu setara dengan nasib mereka sendiri yang diubah sepenuhnya oleh Ningki, dan hati mereka secara alami dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ningki. Jika bukan karena Ningki, mereka pasti sudah mati. Saya berharap Magang Senior, Saudara Ning dapat tinggal di Sekte untuk sementara waktu. Akan sangat bagus jika saya dapat meminta nasihat darinya tentang kultifasi. Seorang murid perempuan melihat punggung Ningki dengan ekspresi tergila-gila. Jangan pernah memikirkannya. Zhao Yan tersenyum padanya, tetapi ketika dia melihat Ningki, matanya bersinar dengan cahaya aneh yang sulit dideteksi. Senior Magang, Saudara Ning Senior Apprentice, Saudara Ning sudah kembali. Berita itu menyebar dengan cepat. Bahkan sebelum Ningki mencapai Aula Master Puncak, dia dikelilingi oleh sekelompok besar saudari junior. Junior Apprentice Sisters, tolong beri jalan, tolong beri jalan, Senior Apprentice Brother Ning pasti harus pergi menemui Senior Apprentice Sister Fang dulu, jangan menghalangi jalan. Fang Zheng berteriak sambil terbang. Pada saat yang sama, dia membantu menjaga ketertiban. Senior Apprentice Brother Ning, ada baiknya kamu kembali. Fang Zheng dengan penuh semangat memberi hormat pada Ningki. Tidak peduli apa, tidak peduli apa yang dikatakan wilayah abadi Langya, sejak orang tua pedang misterius menghilang, Ningki telah menjadi tulang punggung Sekte Suan Jian. Tidak peduli seberapa kuat orang di halaman itu, dia hanya berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Buatlah pengaturan untuk kedua anak kecil ini. Ningki menunjuk ke arah Bei Xiao Bei Meng. Saat berikutnya, dia bergerak sedikit dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Pigmaster Hall. Eh, Tuan, kamu kembali. Begitu Ningki tiba di Pigmaster Hall, dia bertemu dengan Fang Qin dan Fang Su. Di mana istrimu? Ningki tertawa. Nyonya sedang mengasingkan diri. Dia tidak keluar selama lebih dari 200 tahun. Fang Qin tertawa. 200 tahun, berapa tingkat kultivasi istri Anda saat ini? Ningki sedikit terkejut. 400 tahun yang lalu, Nyonya telah mencapai 33 buah dao. Sekarang, dia mencoba menerobos ke alam abadi yang mendalam. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Fang Qin. 33 buah dao. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Ini memang melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka Fang Leng Ming akan mampu memperoleh 33 buah dao. Dengan cara ini, dia akan menjadi seorang jenius tingkat atas di dunia surgawi. Jika dia menerobos ke alam abadi yang mendalam, maka dia akan mampu menekan sebagian besar jenius klan dao surgawi di peringkat dewa yang mendalam. Di mana lisin? Ningki bertanya lagi. Nyonya kedua juga sedang mengasingkan diri. Kata Fang Qin. Apakah dia juga berhasil menembus alam Gren Luo? Berapa banyak buah dao yang Anda peroleh? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya kedua telah mencapai 32 buah dao. Bibir Fang Qin sedikit melengkung. Kurang satu dari nyonya. 32, lumayan. Sepertinya mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat. Ningki bergumam. Kemudian, dia berjalan ke tempat selir suci dan lisin mengasingkan diri. Dia berencana menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya, tetapi ketika dia melihat kedua wanita itu telah memasang mantra pembatas, dia menyerap pada gagasan itu. Dia tidak ingin memaksakan akal sehatnya dan menyebabkan kedua wanita itu menderita penyimpangan kultivasi. Ningki melirik ke halaman lelaki tua berjubah hijau itu dan menyerap pada gagasan untuk mengunjunginya. Dia melayang ke udara dan terbang menuju puncak utama. Puncak Utama Istana Master Sekte Kedua tetua, Murong dan Namong, masing-masing duduk di satu sisi, terus-menerus memeriksa dokumen yang dikirim oleh murid-murid mereka. Ningki sudah berjalan ke arah mereka, tapi mereka berdua tidak memperhatikannya. Ini akhirnya berakhir. Namong menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia melihat ke atas, dia terkejut. Beisuan. Beisuan. Murong segera mendongak juga. Terima kasih atas kerja kerasmu, sesepuh. Ningki tersenyum. Namong dan Murong telah menerima banyak perlakuan istimewa selama ratusan tahun terakhir. Sumber daya budidaya mereka sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun, karena bakat mereka yang terbatas, mereka masih tidak dapat menerobos ke alam Grenluo. Ningki memperkirakan bahwa mereka tidak akan memiliki banyak peluang untuk menerobos tanpa waktu puluhan ribu tahun. Bahkan puluhan ribu tahun itu berada dalam kondisi tidak perlu khawatir dengan pelet obat. Sepertinya waktu yang lama, tetapi dibandingkan dengan makhluk abadi biasa, kecepatan kemajuan mereka dianggap cepat. Beisuan, senang kau kembali. Invasi iblis telah mengguncang seluruh dunia abadi. Banyak makhluk abadi di luar menyukai salah satu dari puncak hilang bulan dan leluhur Murni Giok, dan mereka terus berdatangan ke dunia asal. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah, dan segala macam perebutan sumber daya. Sekarang, Sekte Angin dan Awan, Sekte Penghancur Gunung, dan Sekte lainnya terus-menerus meminta kami untuk keluar dan menilai. Sekte-sekte dari dunia luar itu tidak akan berani menyentuh aset Sekte Pedang Mistik kami, tetapi banyak aset dari Sekte Angin dan Awan serta yang lainnya telah diambil. Penatua Namong menghela nafas dan berkata, Yang terpenting adalah jika ini terus berlanjut, dunia asal akan menjadi musuh nomor satu para iblis. Terakhir kali, mereka mengirim Raja Iblis ke sini karena itu, tapi dia dibunuh oleh senior itu dengan satu serangan. Bagus kamu kembali. Bagaimana kita harus menghadapi iblis selanjutnya? Kata Penatua Murong. Itu tidak lebih dari pertarungan dan pembunuhan. Jika kekuatan kita tidak setara, semua jenis strategi akan sia-sia. Pada tingkat ini, metode dunia fana tidak ada gunanya. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu di dunia fana. Jangka pendek, akan memakan waktu lama bagi iblis untuk mencapai dunia asal. Paling buruk, kita hanya akan melawan mereka. Ningki tersenyum. Ini terutama klan Dao Surgawi. Penatua Namong ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Klan Dao Surgawi tidak akan melakukan apapun. Ningki berkata dengan tenang, hanya klan abadi kuno yang dapat menyelamatkan dunia abadi ketika iblis menyerang. Saya harap kedua tetua akan mengingat ini. Klan abadi kuno. Ekspresi keduanya sedikit berubah saat mereka saling memandang. Sepertinya perintah dari wilayah abadi langya kemungkinan besar benar. Murid paling menonjol dalam sejarah sekte swanjian di depan mereka mungkin benar-benar penerus klan abadi kuno. Kamu tidak perlu menebak-nebak lagi. Aku memang makhluk abadi kuno. Ningki tersenyum. Melihat Ningki mengakuinya dengan tenang, Namong dan Murong merasa sedikit lega. Itu benar, jadi bagaimana jika dia berasal dari klan abadi kuno? Mereka sangat jelas tentang kepribadian Ningki. Bahkan jika reputasi klan abadi kuno sangat buruk, dan mereka disebut pengkhianat dunia abadi, setidaknya orang di depan mereka jelas bukan orang seperti itu. Jangan khawatir, Beisuan. Tidak peduli siapa kamu, kami akan berdiri di sisimu. Jika kaisar abadi langya ingin menyerang, maka kami akan bertarung dengan mereka. Keduanya tertawa. Dengan situasi saat ini, sebagai boneka klan dao surgawi, bagaimana kaisar abadi langya berani datang ke bintang leluhur. Klan dao surgawi ingin menggunakan ras iblis untuk memaksa klan abadi kuno kita keluar dan menguras kekuatan kedua klan kita sehingga mereka dapat memperoleh manfaatnya. Untuk saat ini, kita tidak perlu peduli dengan domain abadi langya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa, klan dao surgawi menggunakan ras iblis untuk 3027? Beisuan, apa yang kamu katakan? Apakah itu semua benar? Keluarga Tian Dao menyembunyikan diri dari dunia hanya untuk menggunakan ras iblis untuk menghadapi klan abadi kuno. Jika itu masalahnya, berapa banyak makhluk abadi tak berdosa yang akan mati? Manusia. Penatuan Nanggong menatap kosong ke arah Ningki. Hal semacam ini sepertinya menyegarkan pandangan dunianya. Lagipula, sejak dia masih muda, ketika dia baru saja melangkah ke jalan keabadian, Tuhan pertamanya telah memberitahunya bahwa dunia abadi telah diselamatkan oleh klan dao surgawi, bahwa klan abadi kuno adalah pengkhianat, dan bahwa mereka telah memimpin para iblis ke dalam celah tersebut, menyebabkan bencana mengerikan menimpa dunia abadi. Bencana ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan warisan yang tak terhitung jumlahnya telah diwariskan. Semua sekte telah binasa dalam bencana itu. Namun, apa yang baru saja dikatakan Ningki adalah gambaran yang sangat berbeda tentang keluarga Tian Dao. Ini sungguh sulit dipercaya. Dalam pertarungan pertama antara makhluk abadi dan iblis, mereka menggunakan metode ini. Kali ini, mereka hanya menggunakan trik yang sama. Ningki tertawa acu-ta'acu, saya tidak terkejut sama sekali, karena saya tahu betapa tidak tahu malunya mereka. Untuk dapat menghasilkan sampah seperti Jiang Yu, sikap keluarga Tian Dao terhadap manusia dan benda sudah tidak sesuai dengan tiga pandangan klan abadi kuno. Bagaimana mereka bisa diharapkan mampu membalikkan keadaan pada saat kritis? Sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak menikamnya dari belakang. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu benar-benar tercelah. Pantas saja keluarga Tian Dao telah mengasingkan diri selama 500 tahun terakhir. Kalau tidak, mengirimkan 10 kaisar abadi saja sudah cukup untuk melenyapkan ras iblis di langit iblis. Wilayah abadi. Penatua Murong mengertakan gigi karena kebencian. Sangat disayangkan bahwa di forum, 9 dari 10 orang berada di pihak keluarga Tian Dao. Mereka telah memikirkan alasan yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya adalah keluarga Tian Dao secara diam-diam telah berperang melawan keberadaan ras iblis yang lebih kuat. Ini alasan diterima oleh banyak orang. Penatua Nan Gong mencibir. Ningki tertawa. Jangan membicarakan hal ini. Di mana Zheng Xuan? Pemimpin Sekte pergi ke Sekte Pil Sungai Batu untuk mengunjungi seorang teman. Penatua Nan Gong tersenyum. Sekte Pil Sungai Batu. Ningki sedikit mengangguk. Ying Zheng Xuan memang memiliki teman baik bernama Xiang Yan, murid dari tetua Zhu Duocun dari Sekte Pil Sungai Batu. Melapor kepada kedua tetua, Dewa Mas yang terluka parah meminta untuk menemui pemimpin Sekte. Seorang murid Sekte Suan Jian tiba-tiba terbang ke pintu masuk aula dan menangkupkan tangannya. Di saat yang sama, matanya melihat ke aula utama. Dia tidak hanya melihat Nan Gong dan Murong, dia juga melihat Ningki. Ekspresinya membeku sesaat sebelum kegembiraan muncul di matanya. Emas abadi yang terluka parah. Mata Penatua Nan Gong bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Ningki. Bawa dia masuk. Ningki berkata dengan ringan. Ya, murid Sekte Suan Jian berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia mendukung seorang wanita berwajah pucat dan tiba di aula utama. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk aula utama, wanita itu dengan keras kepala melepaskan diri dan berjalan ke aula selangkah demi selangkah. Ningki dan dua orang lainnya menemukan bahwa pakaiannya telah lama berlumuran darah. Dia seharusnya mengenakan pakaian putih, tetapi saat ini, ada lebih banyak warna merah daripada putih, seolah-olah dia mengenakan jubah berdarah. Saat dia hendak mencapai mereka bertiga, kakinya lemas. Saat dia hendak jatuh ke tanah, Ningki mengirimkan gelombang kiaba di kebagian bawah tubuh wanita itu, menopang lututnya dan membantunya menjaga keseimbangan. Nona, benarkah? Penatua Nan Gong memandang wanita itu dengan ekspresi aneh. Dari adegan ini, nampaknya wanita tersebut memang terluka parah. Dan dewa emas terluka parah. Dia tidak mengasingkan diri untuk menyembuhkan, tetapi datang menemui Ying Zheng Xuan. Logika macam apa ini? Mungkinkah itu ras iblis? Mata Penatua Murong tiba-tiba menjadi serius. Dia mengira ras iblis telah menginvasi bintang leluhur. Setelah memeriksa kondisi dan aura wanita itu dengan cermat, dia menghela nafas lega. Tidak ada bau iblis ki. Domain Abadi Brahma, bintang Nan Ming, sisai. Wanita itu memandang mereka bertiga dengan lemah dan melontarkan beberapa kata sesekali. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Ekspresi Ningki berubah. Domain Abadi Brahma, bintang Nan Ming, sisai. Mungkinkah wanita ini mengacu pada ayah angkatnya, Ying sisai. Ying sisai dalam bahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi serius. Dia berjalan ke arah wanita itu dan menekankan tangannya ke kepalanya. Karena dia didukung oleh roh Ki Ningki, dia tidak jatuh ke tanah meskipun dia pingsan. Energi dao besar yang tak ada habisnya menyembur keluar dari telapak tangan Ningki dan masuk ke tubuh wanita itu. Segera, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk menyembuhkan seseorang yang terluka parah hingga berada di ambang kematian. Jika ada pil penyembuh khusus, bahkan mereka yang telah lama terluka pun disembuhkan oleh Ningki hingga mencapai kondisi puncaknya. Ini. Wanita itu perlahan bangun. Merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia jelas menderita luka yang sangat berat. Bagaimana mereka tiba-tiba sembuh? Bolehkah saya bertanya siapa anda, senior? Leluhur tua Kiao. Wanita itu memandang Ningki dengan ragu. Tidak. Ningki menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakan bahwa Brahma Immortal Domain, Nan Mingstar. Apa yang terjadi? Wanita itu perlahan mundur selangkah dan melirik ke arah Penatua Namong dan Penatua Murong. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, apakah Master Sekte Pedang Mistik Ying Zheng Xuan ada di sini? Zheng Xuan pergi mengunjungi seorang teman. Jika ada sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bolehkah aku bertanya siapa kamu, senior? Wanita itu tidak yakin dengan identitas Ningki. Ning Bei Xuan. Ningki tersenyum. Ning, Ning Bei Xuan. Anda Bei Xuan. Wanita itu memandang Ningki dengan kaget. Ningki sedikit terkejut. Bei Xuan, apakah dia mengenal wanita ini? Mengapa wanita ini tiba-tiba menjadi begitu intim? Nona, benarkah? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya Mo Xiao Xiao, Bibi Zheng Xuan. Mo Xiao Xiao dengan cepat berkata. Bibi Zheng Xuan. Tidak hanya Ningki, bahkan ekspresi penatuan namong dan penatuan murong pun menjadi agak aneh. Jika wanita ini benar-benar Bibi Ying Zheng Xuan, maka dia harus memanggil kakak ipar Ying Zizai. Kalau begitu, karena Ningki adalah anak angkat Ying Zizai, bukankah wanita ini juga akan menjadi Bibi Ningki? Jadi, Bibi, selamat datang. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya tidak berani, saya tidak berani. Mo Xiao Xiao buru-buru menangkupkan tangannya sebagai balasannya. Dia menatap Ningki dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia tahu Ningki sekarang adalah seorang surgawi asli kesatuan primordial, dan tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi dari miliknya. Biasanya, dia akan berlutut dan menyapannya dengan hormat. Namun, dengan hubungan Ying Zizai, senioritasnya. Namun, dengan hubungan antara Ying Zizai dan senioritasnya, dia satu generasi lebih tinggi dari Ningki tanpa alasan. Bibi, saya belum selesai berbicara. Apa yang terjadi di Nan Ming Star? Mengapa bibi terluka parah? Ningki bertanya. 3028. Adik Zizai menyinggung seseorang. Dia akan dieksekusi. Ekspresi Penatuan Angong dan Penatuan Murong berubah, tetapi mereka tidak menyelah. Sebaliknya, mereka mendengarkan Mo Xiao Xiao dengan tenang. Melanjutkan. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Mo Xiao Xiao menggunakan waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir Teo untuk menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa posisi Ying Zizai di Gunung Nansing tidaklah tinggi. Baidi memiliki lebih dari 30 murid di bawahnya, dan masing-masing murid adalah persatuan besar. Para dewa persatuan agung ini juga memiliki banyak murid pribadi dan jenius di bawah bimbingan mereka. Beberapa adalah Zenith Luo, sementara yang lain adalah Suan Immortals. Ying Zizai hanyalah salah satu cucu Taiyi, empat generasi lebih rendah dari Baidi. Kali ini, dia telah menyinggung salah satu murid pribadi Taiyi. Orang itu adalah paman guru Ying Zizai, tetapi karena masalah kecil, dia akan mengeksekusi Ying Zizai di depan umum. Tapi ada aturan di Gunung Nansing. Untuk mengeksekusi seorang murid, harus ada periode pengumuman publik. Selama 10 tahun pengumuman publik, jika tidak ada yang datang untuk menghentikannya, atau mengemukakan beberapa saran atau alasan untuk menyelamatkan nyawa muridnya, maka murid tersebut akan langsung dieksekusi, dan bahkan jiwanya tidak akan terpelihara. Mo Xiao Xiao tidak tahu bahwa Ying Zizai adalah murid White Turk. Dia secara tidak sengaja mengikuti keluarganya ke Nansing Star untuk mengunjungi murid ke-13 White Turk. Itu adalah tuan dari paman bela diri yang telah disinggung oleh Ying Zizai kali ini. Adik Ying Zizai dan Mo Xiao Xiao memiliki hubungan dekat. Meski belum menikah secara resmi, mereka telah melahirkan Ying Zheng Xuan, sehingga mereka dianggap mertua. Tapi keluarga Mo membenci Ying Zizai dan memandang rendah dia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan ketika mereka mengetahui hal ini, tidak ada seorang pun yang berani membelanya. Pada akhirnya, Mo Xiao Xiao berdiri. Yang dia dapatkan sebagai balasannya hanyalah hukuman yang berat. Luka di tubuhnya disebabkan oleh leluhur keluarga Mo yang membawanya mengunjungi temannya di planet Nanming. Dia secara pribadi telah memerintahkan orang untuk melaksanakan aturan keluarga. Pantas saja kakak muda Zizai tidak pernah menyebut apapun tentang ibu Zheng Xuan ketika dia masih disekte. Ekspresi penatuan Namong dan penatuan Murong menjadi gelap. Tidak sulit membayangkan kehidupan Ying Zizai tidak senyaman yang diperkirakan semua orang. Dia pasti mendapat banyak tekanan. Sekarang, dia akan dieksekusi dan menderita penghinaan yang tak tertahankan. Beik Suan. Keduanya memandang Ningki. Saya akan membawa ayah angkat kembali. Adapun orang yang ingin mengeksekusinya, saya juga akan membawa kepalanya kembali. Ningki berkata dengan ringan. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Senyuman muncul di mata mereka. Tampaknya selama Ningki menyetujuinya, masalah ini akan terselesaikan. Bibi, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi ke sekte Pil Sungai Batu dulu. Ningki meraih bahu Mo Xiao Xiao dan meninggalkan puncak utama menuju sekte Pil Sungai Batu. Mo Xiao Xiao melihat pemandangan yang terus berubah dengan kaget. Kecepatan Ningki terlalu cepat. Jika dia tidak diselimuti energi bumi, dia tidak akan mampu menahan angin yang melanda. Beik Suan, kenapa kamu pergi ke sekte Ramuan Sungai Batu? Mo Xiao Xiao sedikit bingung. Bukankah sebaiknya kita langsung ke South Star? Kakak Ipar tidak punya banyak waktu lagi. Saat pertama kali kamu memasuki South Bright Planet, seharusnya ada seseorang yang keluar untuk menyambutmu. Bukan. Kalau mau masuk langsung harus punya token. Tokennya ada pada Zen Suan, dan Zen Suan ada di sekte Pil Sungai Batu. Kata Ningki. Memang. Mo Xiao Xiao menganggup tanpa sadar. Ketika kepala keluarga mau pergi ke South Star, Dewa Primordial ke-13 di bawah Kaisar Putih secara pribadi datang untuk menyambutnya. Dia mengira itu hanya sapaan sopan. Dia tidak menyangka mereka harus melewati rintangan seperti itu untuk bisa masuk ke South Star. Sekte Pil Sungai Batu. Di gunung yang dipenuhi spirit Ki, Ying Zheng Suan dan Xiang Yan duduk berdampingan, minum teh dan mengobrol sambil mengagumi pemandangan sekitarnya. Zheng Suan, ini baru beberapa ratus tahun berlalu dan kamu sudah menjadi dewa langit yang sempurna. Kamu telah meninggalkanku dalam debu. Katakan padaku, apakah ada rahasia? Apakah kakakmu memberimu perlakuan khusus? Xiang Yan memandang Ying Zheng Suan dengan senyum tipis. Kakak memang meninggalkan banyak sumber daya budidaya. Anda masih membicarakan saya. Bukankah aku memberimu perlakuan khusus? Ying Zheng Suan tersenyum pada Xiang Yan. Mata Xiang Yan bersinar dengan sedikit rasa terima kasih. Ying Zheng Suan memang telah memberinya banyak sumber daya budidaya selama bertahun-tahun. Sumber daya budidaya ini setara dengan jumlah yang bisa dia terima jika dia tinggal di Sekte Pil Sungai Batu selama 5.000 tahun. Itu memang memungkinkan budidayanya meningkat pesat selama jangka waktu tertentu. Sayangnya, bakatnya terbatas. Bahkan jika dia tidak kekurangan sumber daya, dia masih terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat menerobos dalam waktu yang lama. Kakak senior Xiang Yan, orang-orang dari keluarga Huang ada di sini. Seorang kultifator terbang melintasi langit dan berkata kepada Xiang Yan, saat matanya melewati Ying Zheng Suan, ada sedikit rasa hormat di dalamnya. Semua orang tahu kalau identitas wanita ini luar biasa. Dia adalah master sekte dari Sekte Pedang Mistik, yang ketenarannya hampir melampaui Sekte Yu King. Dia adalah orang hebat yang bisa mengguncang seluruh Ying Zhu hanya dengan menghentakkan kakinya. Zheng Suan, orang-orang dari keluarga Huang akhirnya tiba di sini. Kami harus mengandalkanmu kali ini. Mereka bahkan tidak memberikan muka kepada Patriark Sungai Batu, tetapi keluarga Huang memiliki dua leluhur abadi emas yang disempurnakan. Jika kita benar-benar bertarung, Sekte Pil Sungai Batu bukan tandingan mereka. Xiang Yan bangkit dan tersenyum pahit pada Ying Zheng Suan. Ayo pergi. Ying Zheng Suan mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, dia datang ke Sekte Pil Sungai Batu untuk mengenang masa lalu bersama Xiang Yan dan juga memintanya untuk berbicara mewakili mereka. Dia ingin klan Huang, klan asing yang datang lebih dari 100 tahun yang lalu, berhenti mencoba merambah properti Sekte Pil Sungai Batu. Sekte Pil Sungai Batu, Istana Master Sekte. Sungai Batu Leluhur sudah duduk di kursi utama. Di sampingnya ada Cuan Feng, Zhu Duocun dan para tetua lainnya dari Sekte Pil Sungai Batu. Di depan Sungai Batu Leluhur, ada seorang pemuda yang memancarkan aura Dewa Emas di lingkaran besar. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan sedikit arogansi. Di belakang pemuda ini, ada empat Dewa Emas sempurna tanpa ekspresi. Bahkan dalam menghadapi Dewa Emas sempurna awal seperti Patriark Sungai Batu, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah mereka. Patriark Sungai Batu, ini adalah surat peringatan terakhir dari keluarga Huang. Silakan lihat, di dalamnya ada surat yang ditulis oleh Dua Leluhur Keluargaku. Pemuda itu memegang sebatang bambu di tangannya dan berkata dengan lemah. Tidak perlu melakukan itu. Kembalilah dan lapor pada kedua Leluhur Klanmu. Sekte Pil Sungai Batu kami telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Jika Klan Huangmu bersikeras mengambil sumber daya kami, maka kita harus bertarung. Patriark Sungai Batu kita mungkin tidak memiliki basis budidaya yang tinggi, tetapi kita berada di bintang Leluhur. Meskipun basis kultivasi saya tidak tinggi, saya punya beberapa teman di bintang Leluhur. Patriark Sungai Batu tersenyum. Ekspresi pemuda itu tidak berubah, tapi suara samar terdengar dari luar Aula. Apakah begitu? Kemudian, Dua sosok masuk ke Aula. 3029. Salam, Leluhur Tua. Pemuda dan empat orang di belakangnya membungkuk pada keduanya. Keduanya adalah dua dewa emas sempurna tahap akhir dari keluarga Huang, Huang Miao dan Huang Xin. Salah satu dari mereka bisa memusnahkan Sekte Pil Sungai Batu, apalagi dua di antaranya. Aku tidak mengira kalian berdua akan datang ke Sekte Pil Sungai Batu milikku secara pribadi. Maaf karena tidak keluar menemuimu. Sungai Batu Leluhur Tua berdiri perlahan dan memaksakan senyum. Jika kami tidak datang, saya khawatir murid-murid di bawah tidak akan dapat menyelesaikan tugas mereka. Pada saat itu, mereka akan datang dan mengganggu kami saudara-saudara lagi. Sekarang klan iblis sedang menyerang, kami tidak akan datang. Saya tidak berencana menyanyiakan sedikitpun waktu kultivasi. Jadi, Si He, izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, akankah Sekte Pil Sungai Batu Anda memberikan milik saya itu kepada saya? Keluarga Huang Huang Miao berkata dengan ringan. Mereka perampok. Chuan Feng dan para tetua lainnya sangat marah, merasa sedikit terhina. Pihak lain adalah keluarga asing, namun mereka datang untuk meminta tambang milik Sekte Pil Sungai Batu dan mengatakannya dengan sangat percaya diri. Mereka jelas tidak menaruh perhatian pada Sekte Pil Sungai Batu. Tambang itu masih milik siapapun pemiliknya sebelumnya. Keluarga Huangmu datang dari jauh, jadi kamu adalah tamu kami. Kamu tidak bisa menindas tuan rumah. Kata Ying Zheng Xuan sambil berjalan ke ola bersama Siang Yan dan sampai ke sisi Sungai Batu Leluhur Tua. Ketika Chuan Feng dan yang lainnya melihat ini, mata mereka berbinar gembira. Zhu Duocun mengedipkan mata ke arah Siang Yan dan mentransmisikan suaranya. Muridku, berkatmu kami berhasil mengundang Soverein Ying. Dengan bantuan Soverein Ying, tidak peduli betapa beraninya kedua lelaki tua dari keluarga Huang itu, mereka akan tetap melakukannya. Tidak punya pilihan selain tersesat. Jangan khawatir, guru. Siang Yan mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Dia juga percaya diri pada Ying Zheng Xuan. Siapa wanita ini? Sombong sekali. Kelima Dewa Emas yang sempurna, termasuk pemuda itu, memandang ke arah Ying Zheng Xuan dengan sedikit keraguan di mata mereka. Huang Xin, yang diam dan hanya melakukan gerakannya, juga mengangkat matanya dan mengukur Ying Zheng Xuan. Ketika dia melihat bahwa Ying Zheng Xuan hanyalah dewa langit yang sempurna, sedikit keraguan melintas di benaknya. Bagaimana mungkin Sky Immortal yang sempurna berani berbicara begitu arogan di depan mereka? Siapa kamu, gadis kecil? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara antara keluarga Huang saya dan Sekte Pil Sungai Batu? Huang Miao berkata dengan tenang. Kalian berdua, kalian pasti buta. Ini adalah master Sekte Pedang Mistik, Ying Zheng Xuan. Leluhur Si Hei menyapa Ying Zheng Xuan sambil mencibir pada Huang Miao dan Ying Zheng Xuan. Sekte Xuan Jian, ekspresi dari lima dewa emas yang sempurna berubah sekaligus. Mereka telah mendengar nama besar Sekte Pedang Mistik bahkan sebelum mereka datang ke dunia asal. Bagaimanapun, Ning Bei Xuan, yang menduduki peringkat nomor satu di papan peringkat abadi sejati Taiyi, berasal dari Sekte Xuan Jian. Dia adalah murid dari Sekte Xuan Jian. Selain itu, ada juga keberadaan yang menakutkan di dalam Sekte Pedang Mistik. Beberapa waktu yang lalu, Raja Iblis turun ke bintang leluhur dan menyatakan bahwa dia akan menyempurnakan seluruh bintang leluhur. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh keberadaan itu dengan satu tebasan, dan sampai sekarang, belum ada pembalasan apapun dari Raja Iblis. Pencegahan terhadap Raja Iblis sangat luar biasa, membuat mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Sekte seperti itu memang bisa disebut sebagai Sekte terkuat di bintang leluhur, dan akan menjadi faksi teratas bahkan di domain abadi langya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Master Sekte dengan keberadaan yang begitu menakutkan sebenarnya adalah gadis langit abadi yang sempurna. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa keberadaan yang menakutkan adalah Master Sekte sebenarnya dari Sekte Suanjian. Tuan Sekte Suanjian, Si Hei, berhentilah bercanda. Bagaimana Master Sekte dari Sekte Suanjian bisa menjadi dewa langit yang sempurna? Sudut mulut Huang Miao terangkat saat dia mencibir. Untuk melindungi tambang, kamu bahkan menggunakan metode tercelah seperti itu. Semua orang di Aula sangat marah ketika mendengar itu. Kaka kedua, lebih baik percaya daripada tidak. Mari kita lihat situasinya dulu. Huang Xin tiba-tiba mengirimkan suaranya. Kaka, jangan takut. Bahkan jika gadis ini benar-benar ketua Sekte dari Sekte Suanjian, kita tidak perlu takut dengan Sekte ini lagi. Untuk bisa membiarkan dewa langit menjadi ketua Sekte, aku khawatir itu tempat yang busuk. Huang Miao mengirimkan suaranya. Ekspresi Huang Xin sedikit berubah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Identitas Master Sekte Ying lebih asli daripada emas asli. Jika kalian berdua tidak mempercayai ku, kalian bisa pergi ke Sekte Suanjian dan bertanya apakah aku berbohong. Leluhur si Hei mendengus. Jika kalian berdua memiliki keraguan tentang identitasku, kalian memang bisa ikut denganku ke Sekte Suanjian untuk menentukan kebenarannya. Namun, aku datang ke sini hari ini untuk menangani masalah antara kalian dan Sekte Pil Sungai Batu. Tidak bisa menyentuh tambang Stoney River Pilsek. Ying Zheng Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah pada Huang Miao karena mencurigai identitasnya. Ekspresi Huang Miao sedikit berubah. Cara dia memandang Ying Zheng Xuan akhirnya menjadi lebih serius. Mungkinkah wanita ini benar-benar Master Sekte dari Sekte Suanjian? Berpikir sampai di sini, hati Huang Miao segera merasakan sedikit ketakutan. Namun, jika dia pergi begitu saja, reputasi yang dibangun keluarga Huang di Ying Zhu selama lebih dari 100 tahun pasti akan hancur. Bagus. Saya hanya akan memperlakukan Anda sebagai Master Sekte dari Sekte Suanjian. Mengapa giliran Sekte Suanjian Anda yang mengambil tindakan dalam masalah antara keluarga Huang kami dan Sekte Pil Sungai Batu? Jika saya ingat dengan benar, ada eksistensi di Sekte Suanjian Anda yang secara pribadi ditangkap oleh Kaisar Abadi Langya. Dia adalah pengkhianat dunia surgawi, klan Abadi Kuno. Huang Miao tiba-tiba berkata, Berhenti sejenak, dia tertawa, saya menghormati senior tua dari Sekte Suanjian yang membunuh Raja Iblis dengan satu serangan pedang, tetapi pada saat yang sama, saya percaya bahwa senior tua ini tidak akan menyerang keluarga Huang saya untuk hal seperti itu. Masalah kecil, hari ini, kakakku dan aku sudah memutuskan untuk mengambil milikku itu. Leluhur si He dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengira dia akan begitu keras kepala bahkan setelah mengetahui identitas Ying Zheng Suan. Namun, kata-kata Huang Miao tiba-tiba berubah. Namun, saya masih akan memberikan wajah pada Sekte Suanjian. Bagaimana kalau begitu, kita akan mengelola tambang itu bersama-sama? Ini adalah konsesi terakhir keluarga Huang saya. Bersama. Ekspresi leluhur si He sedikit berubah. Dia memandang Ying Zheng Suan dengan tatapan yang rumit. Faktanya, jika identitas Ying Zheng Suan tidak dapat mengintimidasi pihak lain, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Bagaimanapun, tidak mungkin orang dari Sekte Suanjian itu muncul. Selain itu, hanya ada satu luo besar di Sekte Suanjian, leluhur Kiao, yang berkultivasi dalam pengasingan, dan dua dari puncak bulan hilang juga berada dalam pengasingan. Dengan cara ini, jika pihak lain bersikap pantang menyerah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mustahil. Ying Zheng Suan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Huang Miao sedikit berubah saat sedikit kekejaman melintas di matanya. Gadis kecil, kamu bahkan tidak mau memberiku wajah sekecil ini. Menurut Anda apa keluarga Huang saya? Keluarga Huang, dari mana asal keluarga ini? Benarkah ada begitu banyak kucing dan anjing yang datang ke bintang leluhur untuk menduduki wilayah mereka selama ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. 3030. Kakak laki-laki. Ying Zheng Suan memandang Ning Ki dengan heran dan tidak percaya. Bagaimanapun, Ning Ki telah hilang selama lebih dari 500 tahun. Itu Ning Beik Suan. Mata elang Cuan Feng berkedip. Zhu Duo Chun dan sesepuh lainnya saling memandang dan tersenyum. Masalah hari ini akhirnya terselesaikan. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara begitu arogan. Kapan klan Huang Ku menjadi bukan siapa-siapa? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Huang Miao berkata dengan dingin. Dia tidak menyadari perubahan ekspresi Ying Zheng Suan dan yang lainnya. Saudara Huang Miao, kamu pasti bodoh. Ini Ning Beik Suan dari Sekte Suan Jian. Kamu tidak mengenalnya. Kata leluhur Si He dengan sombong. Ning Beik Suan dari Sekte Suan Jian. Ekspresi Huang Miao dan Huang Xin berubah. Lima murid klan Huang di belakang mereka juga menarik nafas dalam-dalam dan tanpa sadar mundur selangkah, menatap Ning Ki dengan bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ning Beik Suan telah hilang selama bertahun-tahun? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Mungkinkah? Pembohong. Rencana Sekte Pil Sungai Batu gagal, jadi mereka membuat rencana lain. Apakah mereka mempekerjakan seseorang untuk menakut-nakuti mereka? Leluhur Si He sudah lama tidak bertemu. Ning Ki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Beik Suan memang sudah bertahun-tahun berlalu. Ayo, 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 silakan duduk. Leluhur Si He berjalan di depan Ning Ki dengan antusias. Beberapa ratus tahun yang lalu, Ning Ki dianggap juniornya. Tapi sekarang, dia tidak berani bersikap seperti senior. Nama Ning Ki masih menduduki peringkat teratas dalam peringkat hukum surgawi. Dia adalah primordial unity true immortal, dan dia bisa menghancurkan Gren Luo hanya dengan satu jari. Melihat Ning Ki mengabaikannya, Huang Miao tiba-tiba mendengus. Kamu sungguh pandai berakting. Adik perempuan? Leluhur Si He, apa yang orang-orang ini katakan? Ning Ki tersenyum pada keduanya. Tanpa menunggu leluhur Si He berbicara, Ying Zheng Suan sudah menjelaskan semuanya. Oh, benarkah ada klan pemarah seperti itu? Tidak heran mereka harus datang ke Ancestral Star. Ning Ki mengangguk sambil berpikir. Sejak kita bertemu, mari kita hadapi itu. Baik, aku akan memberi wajah pada Sekte Suan Jian hari ini. Kita akan membicarakannya lain kali. Kita pamit dulu. Huang Miao tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah sungai batu leluhur dan berbalik untuk pergi. Dia tidak yakin dengan identitas Ning Ki, tapi dia tidak mau mengambil risiko. Di saat yang sama, dia tidak ingin merusak reputasi keluarga Huang. Dia hanya bisa mengatakan sesuatu seperti, pegunungan hijau tidak akan pernah berubah, air jernih akan selalu mengalir untuk menyelamatkan mukanya. Huang Xin melirik Ning Ki sebelum menyusul Huang Miao. Saat mereka berdua hendak memimpin lima junior keluarga Huang keluar dari aula besar, mereka tiba-tiba bertabrakan dengan dinding tak terlihat di pintu masuk aula besar. Tujuh junior keluarga Huang dikirim terbang mundur, mendarat dengan keras di kaki Ning Ki. Meskipun Huang Miao dan saudara laki-lakinya adalah dewa emas sempurna tahap akhir, mereka menderita luka yang sama seperti lima dewa emas sempurna dari keluarga Huang. Tulang dan tendon mereka retak, dan Ki abadi di tubuh mereka hampir tersebar. Mereka tidak dapat memobilisasinya dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Sedikit kepanikan melintas di mata Huang Miao. Wajah Huang Xin terasa berat saat dia terbaring lumpuh di tanah. Dia memandang Ning Ki, sudah menyesali tindakannya hari ini. Ying Chuan Feng dan tetua lainnya merasa lega saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut dengan cara Ning Ki. Ning Ki telah membunuh dua dewa emas sempurna tahap akhir dan lima dewa emas sempurna tanpa mengedipkan mata. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Ning Ki berjalan ke sisi Huang Miao dan berkata dengan nada merendahkan. Apakah kamu, benar-benar Ning Beik Suan? Huang Miao memandang Ning Ki dengan kaget. Leluhur Si He, sudah berapa lama keluarga Huang beroperasi di Ying Su? Ning Ki mengabaikan Huang Miao dan bertanya pada leluhur Si He. Huang Miao dan saudaranya merasakan firasat buruk ketika mendengar pertanyaan Ning Ki. Lebih dari seratus tahun. Kata leluhur Si He sambil tersenyum. Bagaimana kekayaan mereka? Ning Ki tersenyum. Ketika mereka datang, mereka membawa banyak kekayaan. Selama seratus tahun terakhir, mereka juga merampok beberapa urat mineral dari sekte lain. Kekayaan mereka mungkin sedikit lebih baik daripada sekte ramuan sungai batu. Kata leluhur Si He sambil tersenyum masam. Kirimkan seseorang untuk mengambilnya. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Mata leluhur Si He berbinar. Saudara Beik Suan, apa maksudmu? Kekayaan mereka adalah milikmu. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Terima kasih, saudara Beik Suan. Leluhur Si He mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu segera memerintahkan Ying Chuan dan yang lainnya. Kalian cepat pergi dan ambil alih kekayaan keluarga Huang. Ya, leluhur. Elang legendaris tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin para tetua lainnya dan membungkuk pada Ning Ki. Kemudian, di bawah pengawasan Huang Miao dan yang lainnya, mereka berjalan keluar dari Aula Utama dan terbang ke langit. Senior, orang rendahan ini punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong tunjukkan belas kasihan. Huang Miao akhirnya memahami keseriusan masalah ini. Dia dengan cepat memaksa tubuhnya yang terluka untuk bersujud dan memohon belas kasihan Ning Ki. Ekspresi Huang Xin menjadi sangat jelek. Hari ini, mereka awalnya berencana untuk mengambil tambang sekte Stoney River Elixir. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka akan kehilangan keluarga Huang. Jika kekayaan keluarga Huang diambil alih oleh sekte Ramuan Sungai Batu, maka seluruh keluarga akan runtuh. Aku akan melepaskanmu kali ini. Di masa depan, akan ada beberapa kucing dan anjing yang tidak menaruh perhatian pada sekte Suanjianku. Bagaimana bisa, adik perempuanku adalah pemimpin sekte dari sekte Suanjian. Karena kalian semua sangat tidak sopan, secara alami saya akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Ning Ki tersenyum. Dengan ketukan ringan di jarinya. Beberapa bola api abadi mendarat di lima murid keluarga Huang. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum dibakar menjadi abu. Ning Ki sama sekali tidak merasa kasihan pada mereka. Jika dia tidak tiba di sekte Ramuan Sungai Batu hari ini, kelompok kultifator keluarga Huang ini tidak hanya akan mengambil tambang sekte Ramuan Sungai Batu, mereka bahkan mungkin akan menyerang Ying Seng Suan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metode yang menggelegar untuk menghancurkan keluarga Huang terlebih dahulu. Kekuatan eksternal tahu bahwa mereka harus mengikuti aturan bintang leluhur, dan aturan ini akan ditetapkan oleh sekte Suanjian. Anda, jangan bahagia terlalu dini. Anda adalah buronan kriminal yang secara pribadi dikeluarkan oleh Kaisar Abadi Langya. Hari ini, berita kemunculanmu di bintang leluhur pasti telah menyebar ke domain Abadi Langya, aku. Huang Miao memandang Ning Ki dengan marah. Terlalu banyak omong kosong. Ning Ki terkekeh dan menginjak tubuh Huang Miao. Dengan keras, seolah-olah gelembung pecah, jenazah Huang Miao bahkan tidak dapat diawetkan. Dia langsung berubah menjadi bola energi roh dan menghilang di depan semua orang. Tujuh orang dari keluarga Huang datang. Dua di antaranya berada pada tahap akhir dari kesempurnaan keabadian emas, dan lima di antaranya berada pada kesempurnaan agung keabadian emas. Dalam sekejap mata, hanya Huang Xin yang masih hidup. Senior, bisakah kamu meninggalkan jejak garis keturunan keluarga Huangku dan tidak membunuh kita semua? Huang Xin menyaksikan saudara laki-lakinya yang kedua diinjak sampai mati oleh Ning Ki, tetapi ekspresinya sangat tenang, seolah dia siap untuk mati. Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat itu, bekas darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulut Huang Xin. Matanya berangsur-angsur menjadi keruh, dan tidak ada lagi jejak kehidupan di tubuhnya.